Padi sawah yang menggunakan irigasi di dusun Aur Gading Kecematan Jujuhan Kebupaten Bungo Seperti pengakuan kelompok tani dusun Aur Gading Manan yang mengatakan suplai air dari sungai Pernay yang biasanya mengaliri irigasi sawah saat ini sudah menipis dan tidak mampu mengaliri seluruh sawah di dusun tersebut. Jika hal ini terus berlangsung tidak menutup kemungkinan padi sawah akan gagal panen dan saat ini ada sekitar 2 hektare padi sawah sudah mulai mengguning akibat kurangnya pasokan air dari irigasi sawah. Sedang beberapa bulan ini mengalami kerusakan atau kekuningan padi lah bibitnya mengalami air selalu berkurang. Petani di dusun Aur Gading berharap ada perhatian dari pemerintah Kebupaten Bungo agar jangan sampai mereka gagal panen pada tahun ini. Terdata ada 25 hektare padi sawah di dusun Aur Gading saat ini. Sedangkan informasi dari BMKG Jambi puncak musim kemarau terjadi sejak bulan Juli lalu hingga Agustus ini. Arief Rizal, Jambi TV